Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Winsen Oke teman-teman di video tutorial kali ini Bagaimana cara mengatasi kulkas tidak dingin Dengan mesin kompresor macet ya Dengan catatan mesin kompresor ini macet Kemudian ada bunyi cetik di bagian overload dan juga relay nya Kemudian mesin kompresor ini cenderung panas Tapi kulkasnya tidak dingin ya Jadi di video sebelumnya Sebenarnya disini sudah saya bahas dan sudah saya upload Kemudian ya Alhamdulillah itu sudah banyak berhasil teman-teman ya Dengan cara yang saya upload kemarin Nah kemudian disini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang baru Yang muncul ya kemungkinan besar Dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi Untuk yang masalah mesin kompresor ini macet Dan hanya panas saja ya teman-teman ya Oke jadi caranya itu sebenarnya disini cukup mudah teman-teman ya Jadi ciri-ciri mesin kompresor itu macet Itu kalau misalkan kita hidupkan kita colokin untuk kulkasnya Kemudian disini kita bisa rasakan atau bisa kita pegang Apakah mesin kompresor ini bergetar atau tidak Kalau misalkan mesin kompresor ini bergetar Artinya mesin kompresor ini hidup ya Dengan catatan di bagian evaporator Ataupun di bagian freser itu ada suara desis Karena ada dua perbedaan teman-teman ya Jadi kalau kita saat menghidupkan mesin kompresor Kemudian mesin kompresor ini bergetar Ataupun biasanya ini beda dikit teman-teman ya Antara dengung dan juga bergetar Jadi kalian bisa cek ya di kulkas kalian Ketika kalian nyalakan pegang mesin kompresornya Kemudian bergetar atau tidak Kemudian kalau misalkan mesin kompresor ini hidup Biasanya itu kan ada suara ya Ada suara mesin kompresor hidup Kemudian mesin kompresor ini bergetar Kemudian kalian bisa cek di bagian evaporator Apakah ada suara desis atau ada suara gemlicik Atau tidak teman-teman ya Kalau ada suara desis otomatis mesin kompresor ini sudah hidup Tapi kalau misalkan sudah hidup seperti itu Kemudian kulkas kalian tidak dingin Berarti bisa disebabkan karena freon itu habis teman-teman ya Nah disini saya tidak akan membahas Freon itu habis atau tidak ya Ataupun ciri-ciri freon habis Jadi disini yang kita bahas masalah Kulkas yang tidak dingin Mesin kompresor macet Ataupun hanya panas saja teman-teman ya Nah kemudian setelah itu Jika mesin kompresor ini macet Itu ada dua cara teman-teman ya Dan ada dua penyebabnya juga Jadi yang pertama bisa disebabkan Karena di bagian overload dan juga relay Itu mengalami kerusakan Kemudian bisa juga disebabkan Karena tegangan voltasi listrik turun Sehingga mesin kompresor ini tidak bisa start Ataupun macet teman-teman ya Jadi kalau misalkan tegangan voltasi listrik ini turun Otomatis mesin kompresor ini tidak bisa start Cenderung dengung Kalau sudah cenderung dengung Ataupun macet ya teman-teman ya Ini mesin apa Di bagian shaker itu tidak terlumasi oli Dan itu biasanya kering Dan itu menyebabkan mesin kompresor itu macet Dan solusinya seperti apa Jika mesin kompresor kulkas ini kalian macet Nah kalian yang pertama Kalian coba cek di bagian overload Dan juga di bagian delaynya teman-teman ya Dan kemudian disini ada juga Mesin kompresor tidak panas Kemudian tidak dengung Tapi kulkasnya tidak dingin Hanya lampu saja yang menyala Coba kalian cek di bagian Termostat ataupun pengaturan suhunya Biasanya kalau termostat ataupun pengaturan suhu ini Rusak cenderung mesin kompresor ini tidak bakalan nyala Tidak ada strum Karena strumnya ada di bagian termostat Ataupun pengaturan suhu Kalau misalkan diputar gitu Dia akan nyala Kemudian kalau suhu sudah dingin Maka mesin kompresor akan mati Ya bisa paham sampai disini teman-teman ya Oke Yang pertama kita seperti biasa Kita harus cek di bagian overload Dan juga relaynya teman-teman ya Dan disini kita akan coba buka Untuk di bagian overload dan juga relaynya Yang pertama disini ya Disini saya coba berdekat Yang pertama kita buka di bagian relaynya Jangan buka di bagian overloadnya Karena kenapa Kalau kita buka di bagian Overloadnya terlebih dahulu Dia akan patah ya Akan pecah nanti Nah ini sudah saya lepas Untuk relay dan juga overload Nah disini saya jelaskan kembali teman-teman ya Ciri-ciri overload itu rusak Overload gulkas itu rusak Biasanya cenderung disini itu Ada retak ya Ataupun gosong Ini sudah ciri-ciri Kalau misalkan Sudah retak ataupun pecah Kemudian disini masih nyambung Itu biasanya Overload ini tidak kuat panas Kalau misalkan panas dikit Dia akan memutus Jadi dia akan Mutus arus ke bagian mesin kompresor ini Jadi saran saya Ketika overload ini sudah pecah Ataupun sudah gosong Mending kalian ganti saja teman-teman Karena ini bisa juga menyebabkan Mesin kompresor itu terjadinya macet Oke Oke yang kedua disini Di bagian relay Ataupun PTC ya Nah PTC ini Ini gampang banget Cara mengeceknya Ya tinggal kita kocak aja seperti ini Apakah ketika kita kocak seperti ini Itu ada seperti semacam pecah Atau di dalam ya Pecah di dalam atau tidak Atau kalian bisa buka ya Ini saya coba contohkan Atau kalian bisa buka Di bagian sini Di bagian tengah ini Karena di dalam PTC ataupun relay ini Terdapat yang namanya bimetal teman-teman ya Jadi kita coba buka Nah kita buka di bagian tengah Nah ini kalian bisa lihat Disini bimetalnya ya teman-teman Jadi bimetalnya ini Apakah bimetal ini mengalami pecah atau tidak Kalau bimetal ini ada yang pecah Ataupun retak Mending kalian ganti Atau belikan aja Satu set dengan overloadnya Langsung kalian pasang Namun disini banyak banget pertanyaan-pertanyaan Setelah mengganti relay Kemudian mengganti juga overload Tapi kulkas ini Atau mesin kompresor ini Masih macet Bagaimana solusinya Nah disini saya akan membuatkan solusinya Kalau kemarin itu Seperti biasa ya Itu saya menggunakan cara 3 kabel ya Karena menurut saya Untuk cara yang penjemperan Menggunakan 3 kabel Ini cukup ampuk Dan bisa diambilkan Kemudian udah banyak banget Yang sudah berhasil Menggunakan cara 3 kabel itu Namun untuk Yang 3 kabel itu Kan banyak pertanyaan Bang belinya dimana Bang belinya dimana Sebenarnya disini Saya akan membuatkan Cara yang sederhana juga ya Ini sama Sama-sama 3 kabel seperti ini ya Nah ini sama 3 kabel Cuman bedanya dengan Punya saya itu Dia udah Bawaan dari mesin kompresor Jadi Soketan itu saya ambil Dari mesin kompresor Yang busak teman-teman ya Oke disini Disini saya akan buatkan ya Oke disini udah Saya siapkan juga Untuk penjemperan Menggunakan 3 kabel seperti ini Kalian bisa Lihat ya Siapkan 3 kabel seperti ini Kemudian Yang perlu kalian ingat Kemarin ada juga Saya di komplain Teman-teman Bang harusnya Warna-warna dong Yang warna-warni dong Untuk kabelnya ya Supaya kita bisa Lihat juga Yang mana yang dijemper ya Nah ini saya buatkan nih Ini ada yang warna Apa Kuning Biru Dan juga warna hitam Jadi ini Saya sudah sesuaikan ya Oke jadi seperti ini Ini saya potong dulu Oke Pastikan disini 3 kabel teman-teman ya Oke yang pertama disini Disini kan ada yang namanya Offload dan juga relay ya Kita coba bedakan dulu nih Ini kita samakan aja lah Untuk yang offload Itu warna hitam Kita pisahkan Kemudian untuk di bagian relay Karena di bagian relay ini kan ada Kanan-kiri ya Nih mana lagi Nah untuk yang relay itu kan Pasti ada yang kanan Ada yang kanan Dan juga ada yang kiri teman-teman ya Nah kebetulan disini Untuk kompresor ini Dia memakai Relay yang kaki kanan Jadi kita akan coba Menggunakan Kabel Yang kanan Itu warna biru Dan juga yang kiri Itu warna kuning Sama halnya dengan Di bagian Pin segitiganya ini Teman-teman ya Oke disini Saya akan coba balik dulu Oke Sebentar Oke Ya kalau ini Ini kan di bagian Offload ya Yang sedangkan yang di bawah Ini di bagian relay Yang dua sejajar ini teman-teman ya Oke Yang ini Kita taruh di bagian Offload yang paling atas Gini ya Nah ini bagaimana Cara memasukkannya Ataupun menyambungnya Ini cukup mudah Kalian bisa gunakan Solasi juga bisa ya Intinya ini Harus nempel Ke bagian Pinnya ini Nah ini saya Cara yang paling gampang Ini pasti banyak Di rumah ini ya Sedotan seperti ini Kita tinggal Potong aja Sedikit seperti ini Ini kita potong Menjadi tiga bagian Karena kabelnya itu Ada tiga Jadi kita potong Menjadi tiga Oke setelah itu Kita masukkan Ini kita masukkan Kemudian kita tepuk aja Seperti ini Kita masukkan Seperti ini Nah Kemudian setelah itu Tinggal kita Lanjut Masukkan ke bagian Pinnya Ini warna hitam ya Tadi di bagian Offload Jadi kita Masukkan seperti ini Nah kenapa Ini harus Menggunakan Sedotan ya Supaya ini Gak lepas Teman-teman Tujuannya Supaya Gak lepas Nah ini sudah Ya Sudah masuk Kalau misalkan Kalian gunakan Pakai yang Seperti ini Yang digulung itu Gak masalah Yang intinya Gak lepas Nanti kalau lepas Nanti Bisa apa ya Bisa bahaya juga Teman-teman ya Karena Ini setrum nanti Sekarang kita Masukkan lagi Dan untuk yang Warna biru Tadi kan Di sebelah kanan Ini di sebelah kanan Pasang juga Di sebelah kanan Untuk yang kiri Nanti kita pasang Di sebelah kiri ya Oke Sudah kita pasang Seperti ini Selanjutnya Di sini kita pasang Juga Untuk yang warna kuning Di sebelah kiri Seperti ini Nah seperti ini Kemudian Tinggal kita Masukkan lagi Nah seperti ini Jadi ketiga-tiganya Di sini sudah Masuk teman-teman ya Sudah kita pasang Selanjutnya Di sini kan Yang tadi Untuk yang di bagian Overload Itu yang warna hitam Kita pisahkan Untuk yang warna hitam Kemudian Di sini Untuk di bagian Relay Ini kan Ada dua ya Karena di sini Kaki kanan Di warna biru Ini yang Apa namanya Yang kuning Ini di bagian Kiri Jadi Yang di kasih setrum Yang di kasih setrum ya Itu yang warna hitam Dan juga Di bagian sisi kanan Sama seperti ini Ini di bagian atas Dan juga Yang ini Di bagian Kanan ya Jadi ini Ini hitam overload Kemudian yang biru Ini warna yang kaki Kanan ya Jadi ini Kita pisahkan Untuk yang warna hitam Kemudian Di sini Untuk yang relay Yang relay kan Seperti ini ya Nah ini Sebentar Nah seperti ini Nanti yang kita jumper Ketika kita Nyalakan mau jumper Ini kita Sambungin aja Ke bagian yang warna biru Sampai Mesin kompresor hidup Oke Sekarang Di sini Kemudian Setelah itu Kalian siapkan Kabel yang seperti ini Oke Jadi Kabel yang seperti ini ya Ini kabel jepitan Atau kalian bisa Gunakan kabel bawaan Dari kulkasnya Jadi ini kalian Apa namanya Kalian bisa lepas Untuk kabelnya Atau kalian Menggunakan Kabel lain Nah ini Saya menggunakan Kabel lain Teman-teman ya Oh ya Di sini saya Tidak menggunakan Kabel lain ya Kita akan coba Supaya Tidak terlalu Keluar banyak Biar tidak repot ya Ini kita Coba Lepas Kalau yang Ciri-ciri Freon Kulkas habis Besok-besok Saya buatkan ya Karena banyak banget Yang bertanya ya Oke Jadi di sini ya Nah ini Kan kabel jack ya Ini kita coba Keluarin aja Kalian cukup Apa namanya Beli Ya sedikit Kabel ya Cari-cari kabel aja Tiga kabel Meskipun Beda warnanya juga Gak masalah Yang penting Kalian Mengerti ya Oke Di sini Udah kita lepas Seperti ini ya Yang warna hitam Kita cocokkan aja Yang warna hitam Ini gak boleh kita jumper Karena di sini Di bagian Offloadnya Oke Biar gak Bingung Kalian di sini Kalian bisa tutup Nah Seperti ini Oke Sudah cukup ya Seperti ini Oke Yang warna biru Karena di sini Relainya Dari sebelah kanan Kita pakai Kita sambung Nah Seperti ini Nah jadi Contohnya seperti ini ya Dan yang Satunya Yang kuning Yang kita jumper Itu di bagian Relainya Yang di sebelah kanan Oke Di sini Kita akan coba Tunggu dulu ya Oke Seperti ini Nah jadi Seperti ini ya Nah kemudian Di sini Saya akan coba Apa namanya Akan coba Menggunakan tang amper ya Ini kalian bisa Tunggu sebentar Oke Jadi di sini Saya pasang Untuk ampernya Oke Sebentar Nah Kelihatan ya Oke Jadi ini ya Ini tadi Yang warna Apa namanya Yang warna Hitam dan juga Biru ya Ini kita sudah sambung Kemudian Yang warna kuning Kita jumper Seperti ini Atau kalian bisa Tempelkan langsung Kemudian setelah Kalian Colokin Untuk kabelnya Kemudian tinggal Kalian lepas Seperti ini Nah Kalau sudah nyala Kalian bisa lepas Seperti ini Lepas ya Tapi kalau misalkan Mesin kompresor ini Masih macet Ampernya itu Masih tinggi Otomatis mesin kompresor ini Gak nyala Ataupun gak hidup Kalau misalkan Kalian gak punya tangan Amper ya Nah di sini Saya akan mencobanya Untuk menghidupkan Teman-teman ya Nah Ini kita pegang aja Seperti ini Pastikan kalian Menggunakan sandal Atau pakai sarung tangan Juga boleh Kalau misalkan Kalian masih Takut teman-teman ya Oke Sekarang Di sini kita akan coba Ya Kalau misalkan Mesin kompresor ini Ini nyala Ini cenderung Bergetar Dan juga ada suara Ya Kemudian Kalau gak getar Ataupun gak ada suara Otomatis mesin kompresor ini Ampernya akan Kelihatan Teman-teman ya Atau di amper Satu atau berapa Gitu Intinya Di bawah Di atasnya Amper Bawaan mesin kompresor ini Oke Di sini Kita gak usah Ya apa ya Ya Kita pakai aja Oke Di sini Kita tempelkan dulu Nah seperti ini Kemudian langsung Kita nyalakan Oke Jadi seperti itu ya Nah untuk Apa Ampernya di 0,8 Kemudian kita taruh Ini ya Kita taruh Seperti ini Kita biarkan Tunggu sampai Mesin kompresor ini Sudah terlumasi Oli ya Di bagian sekre ini Nah ini kan bisa Lihat juga Untuk suara mesin kompresornya Ini cenderung Begetar Tuh ya Nah ini Ini kalau misalkan Kita dengar Itu Ada suara Begitu ya Artinya di sini Mesin kompresor Sudah jalan Ataupun sudah hidup Teman-teman ya Oke Jadi Kita biarkan dulu Sampai 10 menit ya Kalau misalkan Kalian punya tang amper Itu lebih mudah Dan lebih Apa ya Lebih pas lah Kalau menggunakan tang amper Seperti ini Kadang ada juga Yang seperti ini Teman-teman Mesin kompresor ini Hidup Tapi ampernya tinggi Kalau misalkan Kalian gak punya tang amper Ini lebih susah Karena semuanya itu Kadang Kita harus membutuhkan Alat ya Alat ukur Seperti ini Nah kalau misalkan Kalian gak mempunyai Alat ukur Yaudah Kita biarkan aja dulu Seperti ini Nah kita tunggu Sampai 10 menit ya Supaya di bagian Seker ini Bisa terlumas Si oli Supaya gak macet lagi ya Nah kemudian Setelah itu Kalian bisa cek Di bagian Pipa-pipanya ini Kalau misalkan Pipa ini Dingin Tidak panas Sudah pasti Freonnya habis Kalau misalkan Ini panas Bodi juga Panas Otomatis Di bagian fresher Ataupun di bagian F-up Itu udah pasti dingin Ya Oke Jadi kita tunggu Seperti ini Kemudian Langsung Nanti kita akan Coba Menggunakan Offload Dan juga Relainya ya Oke Disini Kita langsung aja Kita langsung Apa namanya Menggunakan Offload Dan juga Relainya kembali Sekarang kita Coba matikan Oke Disini Mesin kompresor Sudah mati Kita kembalikan Lagi Posisi semula Karena ada Yang seperti ini Itu Mesin kompresor Setelah kita pasang Itu Overload Dan juga Mesin kompresor Itu kembali Macet ya Ada juga Yang seperti ini Oke Disini Kita pasang lagi Pasang lagi Seperti ini Oke Yang warna putih Juga kita pasang Oke Mana Tutup B Ini mau Ini pakai Solace Biar cepat Pas Kita pakai Solace Juga Sudah cukup Kemudian Kemudian kita pasang Lagi Di bagian Offload Dan juga Relainya Ini saya Perdekat Oke Jadi disini Sudah kita pasang Yang kita pasang Kembali Kemudian lanjut Kita pasang Tangampere Teman-teman ya Apakah disini Mesin kompresor Sudah hidup Atau belum Oke Mesin kompresor Disini Sudah hidup Teman-teman ya Nah Kalian bisa Lihat disini Nah Ini ya Ini Tandanya Mesin kompresor Itu Sudah hidup Teman-teman Kalau misalkan Kita pegang Seperti ini Itu Getar ya Teman-teman ya Getar Ada suara Mesin yang Nyalah Teman-teman ya Sama seperti Mesin sanyo Tapi Untuk suaranya Itu lebih Silen ya Hampir Nggak Kedengeran juga Oke Kemudian Setelah Mesin kompresor Ini hidup Jika Kalian Nggak punya Tangampere Kalian Diamkan dulu Teman-teman Karena Kalau misalkan Kalian Nggak punya Tangampere Kalian Nggak bisa Ngecek Amperenya Berapa Jadi Saran saya Kalian Diamkan dulu Apakah Amperenya Ini normal Atau tidak Kalau Misalkan Amper Mesin kompresor Ini Sudah normal Ini Ketika Kita Nyalakan Ini Sudah hidup Terus Teman-teman Sampai Kulkas Dingin Tapi Kalau Misalkan Sudah dingin Otomatis Mesin kompresor Ini Akah Mati Lagi Pastikan Di bagian Termostat Kalian Vulkan Nah Kemudian Kalau Misalkan Ada juga Yang bertanya Sudah saya Pasang Termostat Sudah saya Pasang Overload Dan juga Relay Kemudian Saya Nyalakan Ini Mesin kompresor Ini Kembali Nggak Hidup Ataupun Kembali Nggak Mau Start Hanya Dengung Artinya Masih Mesin kompresor Ini Masih Macet Dipastikan Mesin Sepul Mesin Kompresor Ini Mengalami Penurunan Atau Ada Korosi Atau Biasanya Kalau Di bagian Sepul Pasti Ada Sambungan Kabel Seperti Ini Biasanya Itu Harus Kita Soder Ulang Supaya Mesin Kompresor Ini Bisa Start Kadang Soder Sudah Sudah Kurang Bagus Jadi Kita Soder Ulang Dan Itu Sudah Saya Lakukan Dan Itu Sudah Berhasil Teman Teman Sudah Saya Buktikan Juga Selagi Di bagian Sepul Ini Tidak Ada Penurunan Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Ini Mesin Kompresor Sudah Nyala Bang Kemudian Kulkas Kenapa Masih Tidak Dingin Juga Nah Untuk Masalah Mesin Kompresor Yang Sudah Hidup Kemudian Sudah Panas Sudah Seperti Ini Kemudian Kulkasnya Masih Tidak Dingin Coba Kalian Cek Di bagian Pipa Ataupun Di bagian Bodi Juga Teman Teman Di bagian Bodi Sini Ini Bodinya Panas Atau Enggak Kalau Misalkan Panas Sudah Pasti Kulkas Bisa Jadi Es Batu Teman Teman Tapi Kalau Misalkan Di bagian Bodi Kulkas Ini Tidak Panas Cenderung Di bagian Evaporator Ataupun Di bagian Freser Bunyi Gember Cik Air Biasanya Fren Sifrion Lagi Teman Teman Nah Karena Disini Tutorialnya Hanya Kulkasnya Tidak Dingin Dengan Keadaan Mesin Kompresor Ini Macet Coba Kalian Lakukan Sama Seperti Di video Ini Teman Teman Jadi Cukup Kalian Gunakan 3 Kabel Untuk Cara Menjaper Mesin Kompresor Kulkas Ini Macet Oke Mungkin Itu Aja Teman Teman Untuk Video Tutorial Kali Ini Semoga Video Bisa Oke Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya